Sampai jumpa di video selanjutnya Viewnya keren banget Paten Viewnya instagramable banget Yuk sekarang kita acak-acak vilanya Jadi pasat vilanya bentuknya segitiga tuh Unik banget, artistik Di depan kita langsung disambut sama bunga-bunga kayak gini nih Cakep banget Ini bunga-bunga khas dataran tinggi nih Nah ini area terasnya nih Di teras udah terdapat bangkunya, korsi Udah ada mejanya juga buat ngopi-ngopi Or namanya asyik ya Vilanya estetik banget ya Cakep bener Anak budak bener Asyik Cocok nih buat spot foto-foto disini nih Dari sini view-nya bisa langsung liat gunung tuh Bre, rot gunung disini Kalau siang kita bisa liat view gunung Kalau malem liat view city light Digin banget disini cuy Yuk kita liat dalemnya Vila ini berada di daerah Tugu Utara Cisarwa Yang terkenal area paling dingin dan sejuk di puncak Jadi jangan kaget Kalau siang-siang aja Kita masih bisa ngeliat kabut disini Wah Ini area living roomnya Tuh lega banget ya Bentuknya letter T Tuh Gue bener Pantesan disini buat rame-rame enak bener Lega loh, luas tuh Bisa ngampar disini Vila ini kapasitasnya 30 orang Ada 4 kamar tidur Luas ya Di area living room ini Enak buat ngurang rame-rame nih Tuh udah ada bangkunya, meja Bangkunya gede banget loh Udah kayak bale Sebenernya ya Kalau mau nginep lebih dari 30 orang Juga kagak apa-apa sih Karena disini masih fleksibel banget Masih bisa nego Udah ada meja makannya juga Asik Buat makan bareng-bareng nih Urusan umpan lambung Udah ada dapurnya Tuh Nih Naro bahan makanan Bisa naro di kulkasnya Awet Nah ini dia dapurnya nih Dapurnya bersih Di dapur ini Peralatan masak udah tersedia lengkap Udah ada rice cooker Udah ada kompor gas Buat tungku Udah ada dispenser galonnya Buat minum Mau nyuci piring Udah ada sink pencuci piringnya Peralatan makan juga tersedia lengkap tuh Udah ada piring Sendok Gelas Banyak Peralatan masaknya udah ada disini nih tuh Udah ada panci penggorengan Ulekan Pas deh kalau buat rame-rame Nah disamping dapur Udah ada kamar mandinya nih Di kamar mandinya terdapat Kloset jongkok Keran air Dan ember Sekarang kita liat kamar yang pertama C'mon Nah Ini deh Kamar yang pertama Kamarnya cukup lega loh Luas Di kamar ini Udah terdapat Sebuah tempat tidur Ukuran queen Empuk Ini bisa naruh extra rabbit lagi nih Masih luas Udah terdapat bupet juga Yang asik di kamar ini Dari dalam kamar Kita bisa ngeliat view Pugunungan tuh Hei Gimana kagamu Indah mimpinya Di kamar tidur ini Udah terdapat kamar mandi dalemnya Nih kamar mandinya Tuh Di kamar mandinya Udah terdapat Kloset jongkok Ada keran air Dan ada water heater Jadi kagak kedinginan Kalau mau mandi Sekarang kita liat Kamar yang kedua Kamar yang kedua Letaknya disebelah sini nih Nih kamar yang kedua Kamar yang kedua Kamar yang kedua Gedenya hampir sama Sama kamar yang pertama Tuh Disini udah terdapat sebuah tempat tidur ukuran queen Bisa berdua bertiga nih Enam juga bisa Numpuk Udah dapet bupetnya juga Dan sama Dari tempat rebaan kita Bisa langsung liat view Kedepan tuh Asik Bisa tidur mulu disini nih Kamar tidur ini Juga punya kamar mandi dalemnya Nih kamar mandi dalemnya Tuh Di kamar mandi ini Udah terdapat Sebuah kloset duduk Udah ada shower mandinya Dan udah ada water heaternya Memanas air Sekarang kita liat kamar yang selanjutnya Come on Nah Ini dia nih kamarnya nih Tuh Kamarnya asli-asli nih Cocok buat anak-anak muda nih Di kamar ini Udah terdapat sebuah tempat tidur ukuran double Ini yang gue bilang Asik Satu Dua Tiga Empat Lima Udah dapet gratis Lima ekstra bed Mantuk bener Cocok buat anak-anak muda tuh Udah ada ornamen lampunya nih Mantuk dah Nah Kalau abis mimpi disini Bisa langsung liat view ke kolom renang tuh Kita liat sampingnya Yuk Nih Nah Ini kamar yang keempat Kamar yang keempat Agak simple ya Udah terdapat satu tempat tidur ukuran double Dan udah ada ornamen lampunya nih Asik banget Wah udah ada jendelanya juga Asik Oh dari jendela ini ada cahaya dari atas tuh Terbuka atasnya Nah Di area living room ini Udah terdapat banyak sofa-sofa Unik ya Ada yang dari kerotan juga Nah yang asik Nah yang asik tuh Disini udah terdapat karaoke-nya lengkap Udah terdapat TV LED Udah terdapat TV LED Ini TV-nya udah TV cable Udah ada YouTube-nya Jadi karaoke bisa langsung di YouTube Udah ada mixernya juga Hmm Spekernya kanan-kiri tuh Mantep banget Bener dah Perlengkapan sholat udah ada nih Udah ada sajadah Mau kena Mau kagak Nah sekarang gua kasih lihat tempat favorit gua buat nongkrong Yuk Udah ada area balek disini nih Nah disini nih Enak buat nongkrong amin-amin nih Apalagi kalo lagi malem nih Udah ada kanopinya tuh Dan karena lantainya kayu Jadi anget disini Nyaman Udah ada bimbeknya juga buat nyantai Sambil liatin tuh Kolom renang Gila Indah bener dah Dan inilah kolom renangnya Gila Kolom renangnya mantep banget deh Kolom renangnya bisa buat dewasa Juga bisa buat anak-anak Bagian sebelah sini Ini bagian anak-anak Dalemnya sekitar 70-80 cm Dan yang dewasa yang sebelah sana Dalemnya sekitar 1,5 m Kalau malem nih nyala semua nih Jadi kayak berasa lagi di cafe Kalau lagi di kolom renangnya Viewnya asik banget tuh View pegunungan Cakep bener Dan samping kit ya Ini anak gunung kencana Anaknya udah gede bener Apalagi bapaknya Cakep banget Indah bener Berasa deket banget ya Depan mata persis Kalau abis berenang Kagak usah basa-basan Kedalam kamar Karena disini udah siapin Kamar bilasnya Kamar bilasnya unik nih Kamar bilasnya dari bambu Berbentuk spiral Jadi konsepnya semi outdoor Keren Kalau kita nginap disini Viewnya tuh 360 derajat Wah Di sebelah sini View gunung semua tuh Lagi lapis kabut-kabut tipis tuh Udah bisa kebayangkan Dinginnya kayak gimana Kalau malem Kita bisa ngeliat View city light dari sini Asik bener Indah bener Disini halaman rumputnya luas Jadi kalau temen-temen Mau bikin camping ceria disini Buka tenda Bisa Jadi cocok deh Buat acara keluarga Arisan Organisasi Komoditas Macem-macem Selama nginap disini Berasa banget Susana puncaknya Karena vila disini Berada di area tertinggi Kawasan puncak Kalau malem Kalau mau bikin camping Di sebelah situ tuh Udah ada tungkunya tuh Kelilingin Mantap bener Mau bikin acara barbequian Alatnya disiapin nih Nah Ini juga termasuk area parkirnya nih Parkirnya bisa sampai 7 mobil disini Lebih sih juga bisa Cuman sempit ntar Kalau malem tiba-tiba lapar Tidak perlu khawatir Disini udah ada warungnya Tuh Warungnya Nih Warungnya mamang yang jaga Tuh Disini Udah ada bahan-bahan makanan Udah ada jajan-jajanan Lengkap disini Kalau kita nginep disini Ini buka 24 jam Non-stop Kalau nginep disini seru Kita bisa main ke kebun strawberry tuh Depan persis Depan vilanya persis Cuma 15 ribu satu orang Kita nanti udah dapet juice Bisa metik sekuasnya Ntar pulangin imbang Kalau mau dibawa pulang Masih worth it lah harganya lah Asik kan? Udah gitu disini deket banget Dengan Ata Aun Jadi kita bisa jalan-jalan Ke Ata Aun dulu Lengkap disini Kemuntes juga deket dari sini Seru Nah Kalau temen-temen mau nginep disini Leper malemnya Saat weekday sekitar 2 jutaan Dan weekend 3 jutaan Tinggal nego aja Nomor kontaknya ada tuh Di deskripsi Nah Ini area playgroundnya nih Udah ada mainan ayunan Jot-jotan Sekarang kita spill rute jalan Menuju ke vilanya Dari Gunung Mas Kita masih terus lagi ke atas Kira-kira masih sekitar 3 kiloan lagi Lewatin area perkebunan teh Setelah udah gak ada warung-warung Di pinggir jalan nih Viewnya jadi ngeplong Indah banget Keliatan tuh semua pemandangan dari sini Suasana kebun tehnya Kerasa banget Kalau buat gue ya Kayaknya belum lengkap ya Rasanya liburan ke puncak Kalau gak nikmatin suasana kebun teh Sebenernya Akses menuju villa tuh Ada 2 jalur Bisa juga Masuk lewat Gakura Perkebunan teh Ciliwung Lewat jalan kampung Negla Sari Tapi gue rekomendasiin Mendingan luas sini Lebih enak jalannya Nah Pas disini Kita beloki Masuk ke jalan Di samping kebun teh Patokannya Pas pangkalan ojek tuh Masuk Jalannya langsung menurun nih Kita ngelewatin sungai kecil Masih aman Jalannya masih agak bebat Tuan gitu Jalannya pelan-pelan aja Jarak dari jalan raya ke villa Cuma 400 meter aja Deket Di jalan bercabang yang ada warung ini Kita belok ke kanan Ikutin terus deh jalan ini nih Nah Kalau sebelah sini Jalannya udah agak bagus nih Udah dicor Mulus Nah pas pertiga yang ada warung tuh Kita lurus aja Lokasi villanya Ada di belakang warung Nah Ini dia pintu gerbang villanya Akhirnya kita sampai deh Nah Sekarang udah gak perlu bingung lagi kan Untuk nyari villa Udah ada villa sumara atau enggak Yuk Jangan di rumah aja Jangan lupa jalan-jalan Bikin hati jadi riang Ajak semua teman dan saudara Jangan cuma asik kerja Lama-lama bisa gila Lihatlah dunia Nikmati alam Indonesia